Sebelumnya upaya paksa penangkapan tersangka. Penjabulan itu dilakukan polisi di area pondok pesantren Sidikiyah di Desa Losari, Kecamatan Peloso, Jombang, Jawa Tibur. Dua orang polisi terluka setelah mendapat perlawanan dari warga. Sementara sejumlah pengikut tersangka ditangkap. Kericuhan terjadi saat pasukan BRIMOB bersenjata lengkap di hadang warga di Desa Losari, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Tibur. Warga mengunci pintu gerbang dan berdali sedang menggelar acara pengajian. Namun polisi terus merangsuk-masuk dan mengemankan warga yang melawan. Salah satunya melompat dan tercebur ke dalam kolam. Sementara dua orang polisi terluka. Polisi akhirnya mencapai rumah pengasuh pesantren Sidikiyah Mukhtar Mukti. Polisi kemudian menggeledah satu demi satu bangunan yang ada di dalam pondok pesantren tersebut. Setelah 15 jam dikepung polisi, MSA akhirnya menyerahkan diri. Saat ini tersangka dua perkara dugaan pencambulan itu ditahan di rutan kelas 1 Medaeng. Selain tersangka, polisi juga menangkap sejumlah pengikutnya karena menghalangi upaya penangkapan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainews melaporkan.